...perbatas untuk mengawasi. Itu sebabnya anak-anak sangat penting sekali. Ingat, Ibu Herli, ada bapaknya? Kuyakin saat kau berfirman, ku menang saat kau berdindah. Hidupku hanya ditentukan oleh percataanku. Ku emang karena kau menjaga. Ku emang karena kau menopang hidupku. Kau emang, Tuhan, tak ada yang tanggungi. Ku jisatnya disediakan bagiku. Ku diangkan dan dikulikannya. Sekali lagi bagi Tuhan. Lagi teman-teman yang mustahil. Bagi Tuhan, tak ada yang tanggungi. Ku jisatnya disediakan bagiku. Ku diangkan dan dikulikannya. Ku diangkan dan dikulikannya. Kepada hamba. Selamat kebenaran firmanmu. Engkau pasti memulikan kerohanian kami. Sehingga semakin hari Tuhan, kami pun bertumbuh di dalam iman percaya kami kepada Tuhan. Saatnya bagi kami untuk mendengarkan suara Tuhan. Berikan kami telinga seorang murid, hati seorang hamba untuk menerima firman Tuhan Urapi firman-Mu, urapi aku hamba-Mu secara khusus Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur, haleluya Amin Amsal pasal 6 ayat 22 demikianlah firman Tuhan Jikalau engkau berjalan engkau akan dipimpinnya Jikalau engkau berbaring engkau akan dijaganya Jikalau engkau bangun engkau akan disapanya Amin Sedang umat yang diberkati oleh Tuhan Kita ibadah bulanan Sekaligus ibadah pengucapan syukur Ada begitu banyak orang Mengupakan satu hal dalam setiap kehidupan ketika dia mengiring Tuhan Yaitu apa yang seharusnya Yang dilakukan oleh keluarga hari ini Yaitu melakukan firman Tuhan Firman Tuhan katakan jikalau engkau berjalan engkau akan dipimpinnya Sudara perjalanan tersebut Meniring Tuhan Tidak semudah telapak tangan diputar Ada begitu banyak proses yang harus dilewati Perjalanan tersebut Seorang anak Di dalam Tuhan Sudara yang diberkati oleh Tuhan Dia butuh sebuah proses Kita orang tua bukan saja Meritmakan kepada seorang anak agar mereka bertumbuh dengan baik Tetapi ada satu hal yang harus kita ingatkan Kepada pribadi kita Kepada keluarga kita Dan juga kepada anak-anak kita Sudara kalau kita orang tua yang hadir Kalau kita tanya sama kita perempuan anak Mama punya usia berapa? Apakah anak-anak tahu? Bapak punya usia berapa? Apakah anak-anak tahu? Itulah sebabnya dalam Amsal Dia mengajar Ajarlah kami Tuhan Supaya kami memperoleh hidup Yang bijaksana Ajar kami menghitung hari-hari kami Dalam Amsal pasal yang ke-90 Ayat ke-12 Dia tulis Ajarlah kami Maaf dalam Masmur Musa Dia Mengajar bangsa Israel Agar mereka belajar menghitung hari-hari mereka di dalam Tuhan Terlalu kita sibuk Kita lupa satu hal Kita punya usia sudah ada di berapa Sampai kita lupa Itulah sebabnya perjalanan hidup kita ini Sudara harus ada Tuhan di dalam perjalanan hidup kita Ketika kita percaya bahwa yang memimpin langkah kita adalah Tuhan Maka kita patut bersyukur kepada setiap hari yang Tuhan berikan Amin Termasuk yang tadi keluarga lakukan Sesuatu yang sangat luar biasa Artinya mereka mengajarkan diri mereka Bahwa hari ini Bahwa beberapa tahun yang lalu Saya dilahirkan Anak saya dilahirkan Kita patut bersyukur Kita menyadari bahwa perjalanan ini Tuhan lah yang pimpin Amin Tapi kalau Kitong diam Itu yang tadi saya tanya Kalau Kitong tanya Sama anak-anak Mama punya usia berapa? Dia tau ke tidak? Enjelisa Mama punya usia berapa? Tiga bulan Pintar Tiga puluh enam tahun Bulan besok sudah tiga puluh tujuh Sudah tua Sudara penting sekali Dalam penambahan usia Kita duduk berkumpul bersama Bersyukur kepada Tuhan Hari ini Melan ulang tahun yang ketiga Yang kemarin Siapa lagi yang ulang tahun? Terus dan terus Sudara tidak penting Sebuah makan dan minum Itu nomor sepuluh Kenapa saya katakan nomor sepuluh? Karena nomor sepuluh Akan merusak hubungan kita dengan Tuhan Saking sibuknya Kita siapkan makan Kita lupa mengundang Hamba Tuhan Untuk mendoakan anak kita Padahal yang paling utama Adalah bawa Hamba Tuhan Dia doa kita yang punya anak Anak diberkati oleh Tuhan Tapi karena makan Kita lupa Hamba Tuhan Ini yang sering terjadi Dalam hidup manusia Tetapi kalau kita menyadari Sore hari ini Yang pimpin perjalanan hidup kita Yang pimpin anak kita Yang pimpin suami istri kita Adalah Tuhan Mari kita duduk Seperti yang sekarang kita ada buat Amen Tuhan yang pimpin perjalanan ini Tuhan terima kasih Hamba Tuhan tidak butuh Emplok saudara Tapi dia butuh Tuhan butuh Engkau mengundang dia Supaya menghadirkan kuasa Untuk memberkati kita Amen Saudara yang diberkati oleh Tuhan Jangan sampai kita lupa Siapa yang pimpin hidup kita Banyak orang dunia sekarang Melakukan ucapan syukur Pergi foya-foya ke pantai Tidak ada doa di sana Menghabiskan biaya Segala macam Tapi tidak ada Hamba Tuhan Yang datang berdoa Itu percuma semua Tetapi doa yang diberkati oleh Tuhan Ucapan syukur yang diberkati oleh Tuhan Ada ini Ada harga yang harus dibayar oleh keluarga Kumpul keluarga Menaikan ucapan bersyukur Bersyukur bersama-sama Di dalam Tuhan Mereka bukan satu keluarga Yang bersyukur kepada Tuhan Kita pun ada di dalamnya Menaikan ucapan syukur Terima kasih Tuhan Amen Keluarga siapkan minum Bahkan air putih Puji Tuhan Karena kenapa? Kita bersama-sama menikmati Sukacita di dalam Tuhan Sehingga terkirman Tuhan katakan Jika engkau berjalan Engkau akan dipimpinnya Kita jalan kemana saudara? Anak-anak jalan kemana? Tuhan pimpin mereka Tuhan pimpin jalan langkah mereka Don't pergi main kemana-kemana Karena kita sudah serahkan mereka sama Tuhan Penjagaan Tuhan sempurna untuk mereka Amen Kita orang tua terbatas untuk mengawasi anak Tetapi mata Tuhan tidak pernah terbatas untuk mengawasi Itu sebabnya Anak-anak sangat penting sekali Ingat Ibu Herlin Ada bapaknya Sudah datang Diarahkan ke sekolah minggu Diarahkan ke sekolah minggu Bukan hari Kita sudah merayakan Sekedar merayakan Tetapi yang pertama Untuk bapak dengan ibu Bahkan kita yang hari yang punya anak sekarang Tuntuk anakmu untuk cari Tuhan Baru nanti kau lihat dia punya masa depan Ih betul nih Bulu saya waktu kecil Tidak tahu sekolah minggu Saya kurang diberkati oleh Tuhan Tapi ketika saya dutih keras Anak saya untuk cari Tuhan Kita lihat nanti ke depan saudara Perbedaan yang sangat jauh Haleluya Anak-anak kami di rumah Bukan karena kami gembala Tidak Tapi karena pikiran kami Satu Tuhan Bung sedikit main cubit Bung sedikit tidak kena Sebentar pulang ke mazarin Pukul Supaya bung tahu Ada waktu untuk bermain Ada waktu untuk Tuhan Yang harus mereka serius Saudara Kita kasih biar anak-anak Kita malas tahu dengan mereka Masa sekolah minggu kau tidak Kau mau berdoakan Tidak Itu salah Bapak Ibu Kita salah Besok kalau anak nakal Jangan marah dorang Jangan salahkan dorang Salahkan kita yang sudah salah Mendidik mereka Karena pertama kita lupakan Tuhan Dalam perjalanan mereka Untuk itu Mari umat yang diberkati oleh Tuhan Bawalah anakmu Didiklah anakmu Kedalam tangan Tuhan Haleluya Kalau ada yang tidak terima hari ini Saya berbahagia Kenapa saya berbahagia Karena saudara sudah mendengarkan firman Tuhan Itu saja Berikutnya Jikalau engkau berbaring Engkau akan dijaganya Ini saudara yang tadi saya katakan Pengawasan orang tua terbatas Tetapi pengawasan Tuhan 24 jam Satu kali Satu hari Itu sebabnya Mari bawa anak-anak Untuk cari Tuhan Ya Bawa anak-anak Untuk cari Tuhan Dan pembalas sekolah minggu Pergi siap kayu Itu baru orang tua Hebat Tapi kalau orang tua Ikut anak pembalas sekolah minggu Sangat-sangat disayangkan Itu sebabnya Sebagai orang tua Mari kita rubah Hidup kita Maka anak pun Akan mudah Dirubah oleh Tuhan Yang terakhir Jikalau engkau bangun Engkau akan disahpanya Dalam apapun kita Tuhan bersama dengan kita Sebagai kepala keluarga Istri anak-anak Satu saja Pesan firman Tuhan Sore hari ini Hadirkan Tuhan Dalam rumah tanggamu Amin Hadirkan Tuhan Sebab saudara yang diberkati oleh Tuhan Akan ada sewaktu-waktu Air yang tenang Dia menjadi air yang tidak tenang Sangat penting sekali Di dalam air itu Kita butuh kekuatan alam Akan ada waktu Masalah terjadi dalam rumah tangga Tetapi kalau kita Di dalam Tuhan Tuhan di dalam kita Puh hidup Maka dia berikan kekuatan Serta jalan keluar Dari setiap persoalan hidup kita Itulah sebabnya Pesan untuk firman Tuhan Untuk kita sore hari ini Bukan untuk keluarga saja Tetapi untuk kita semua Supaya apa? Supaya kita mulai belajar Mengarahkan anak-anak kita Untuk mencari Tuhan Bermikiran firman Tuhan yang sangat singkat Tuhan Yesus memberkati Tentukan kepada kami Kami mengucap syukur Untuk kebenaran firman Tuhan Engkau mengajari kami Sore hari yang indah ini Untuk dapat Mengerti Bahwa penjagaan Tuhan Pemeliharaan Tuhan Sangatlah sempurna Ketika kami mengundang Engkau dalam hidup kami Itulah sebabnya Ajarlah kami pada saat Sore hari ini Untuk dapat Untuk dapat kuat Di dalam Tuhan Mendidik anak-anak kami Menjadi anak-anak Yang takut Akan Tuhan Sehingga Tuhan Kami dapat melihat Bahwa rencana Tuhan yang indah Yang terjadi Dalam setiap hidup kami Terpujilah nama Bapak dalam surga Kami pun berhenti Untuk menengahkan suara Tuhan Namun Rokudu semua akan Terus berbicara kepada kami Untuk kami dapat memahami Mengerti Firman Tuhan Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Kami pun berdoa Mengucap syukur Haleluya Amen Baik saudara yang Denggara ketuli Tuhan Sebelum Boleh Meja Shalom 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 Baik Puji nama Tuhan Pertama-tama Kami panjat Puji syukur Kepada Tuhan Karena kasih Yang lupa Tuhan Kami bisa berada Di tempat ini Kami bisa ganteng Kami bisa cantik Kepada Tuhan Yesus Haleluya Dan keputusan Yang kedua Kami menyampaikan terima kasih Kepada Ibu Pendeta Atau Gembala Yang sudah melayani kami Dan menasihati kami Dalam kendaraan Firman Tuhan Kiranya Tuhan Yesus Yang punya berkat Memberkati Dalam pelayanan Ibu Gembala Dalam keluarga Dan berikut Kami ucapkan terima kasih Kepada Bapak Ibu Bahkan keluarga Om-om Adik-adik Yang telah hadir Untuk saksikan Ulang tahun Melan Yang ketiga Kami ucapkan terima kasih Dan selamat datang Kiranya Tuhan yang punya berkat Yang punya segala sumber berkat Atau memberkati kita sekalian Sesuai dengan firman Tuhan Yang tadi sudah Ibu sampaikan kepada kami Saya Saya akan kesaksian sedikit Dalam hidup saya Saya bertemu Istri saya Tidak langsung Aku ketemu Tapi waktu itu Kami berhubungan pacaran Tahun 2012 2012 2012 Sampai kami Tinggal Di Komba Disitu Dari 12 12 13 14 15 16 17 18 19 Baru kita dapat Tuhan kasih kita Anak Melan Tahun 2019 Lalu Sementara itu Kami masih Sekarang juga Sekarang Cuga Pas Anak Cuga Kita hitung bersama Sampai Satu Dua Tiga Tium Ya Tunggu Tangan Puji Tuhan Sebelum Masuk Dalam Pemotongan Gue Melan Nanti Kalau Ku besar Ku mau Jadi Apa Ku jadi Apa Jadi presiden Sudah Jadi Pemotongan Jadi Polisi Tidak Tidak Udah Polisi Nanti Tembak Bapak Jadi Bapak Bikin Masalah Tembak Bapak Selain Berkat Tuhan Ibu Sebagai Ibu Pertanyaan Yang Terakhir Ibu Herlin Punya Harapan Khusus Untuk Melan Itu Apa Tidak Komunikasi Tidak 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 Tuhan Yang pertama Tuhan Yang kedua Kepada Om Bahkan Nenek Yang selalu Menyertai Melah Dalam Keluarga Saya tidak Berikan Apapun Yang begitu Besar Kepada Om Yang Tidak 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 Yang baik Dalam Tidak Tidak Yang punya Berkat Selalu Berkati Dalam Keluarga Yang terutama Yang terutama Jadi Anak Yang Tangkut Tuhan Setia Kasi Bantu Pegang Tangan Bapaknya Kenapa Beda Karena Bapak yang Pegang Bantai Jari Melan Nanti kita Hitung Baru Kupotong Kuenya Satu Dua Tiga Tiga Potong Kuenya Potong Kuenya Potong Kuenya Sekarang Coba Tiga 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 Sebuah melang Selama panjang Yang kesul pertama mama Bahagia Kenapa mama? Karena mama belum pejam Dengan malam juga mama bangun Iya toh Dia juga 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 dijaga Mari mama adek Bapaknya disampi Dengan malam bangun Cari susu Menang bangun cari mama bukan cari bapak Cari bapak tentu Bapak bintang kopi dulu Anak-anak begitu Bapak umum uang Kalau makan mama makan Ini dihitung baru nanti kopi Satu, dua, tiga Dia sudah pukuh mama duluan Suap mamanya Iya nanti dia potongnya Potong baru disuap ya Ibu tunduk ya Bapak tunduk Supaya dia bisa makan-makan Suap mamanya Dua, tiga ya Suap mamanya Suap mamanya Suap mamanya Sekarang juga Yang kedua Suap papanya Suap papanya Suap papanya Sekarang juga Sekarang juga Sekarang juga Mohon dimakuin Karena usianya masih tiga tahun Kenapa dia menangis Kiantang dia Kiantang dia Semuanya Makan semua itu Makan dulu Makan dulu Makan dulu Makan Oh Ketahuan Ketahuan Mereka haus kasih sayang Seorang bapak Untung bapak datang Bikin sebuah acara Akhirnya lihat Begitu saudara Makanya sangat penting sekali Duduk sama-sama Supaya mereka menikmati Begitu Baik Sudah yang diberkati oleh Tuhan Acara kita Telah berakhir Dan kita akan masuk Sudah difoto kah? Berdiri dulu boleh Berdiri Supaya difoto Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton